Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Erina Ponita dari program Cakap-cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah saat ini saya bersama narasumber kita, Bapak Kairudina Sution atau Bapak Uco, dari perwakilan PO Sun ya Bapak, dan saya juga didampingi oleh wasatpel kita, Bapak Bambang Armanto, yang minggu lalu telah menjadi narasumber dalam episode pertama Cakap-cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Baik. Pak Bambang juga sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah membahas PO Sun nih, Sun itu kepanjangannya Siliwangi Antarnusa, Nah itu rute trayeknya kemana aja Bapak? Ya kalau dari Pakanbaru, Pakanbaru Bengkulu, Pakanbaru Jakarta, Pakanbaru Jakarta, Bilitar, Solo, Semarang, gitu. Berarti rute ke Jawa ya Pak? Ke Jawa. Nah bagi yang mau naik busan nih bisa hubungi Bapak Kairudina Sution atau biasa di Sapa Bapak Uco nih. Ya Pak Bambang ya? Nah sekarang ini kita dalam menjalani bulan Ramadan ini, biasa identik dengan lebaran. Nah kita ada yang namanya angkutan lebaran, di mana para pemudik itu ramai. Nah bagaimana nih Pak persiapan PO Sun dalam menghadapi angkutan lebaran itu? Ya kalau PO Sun sendiri sih dalam menghadapi angkutan lebaran ini, mobilnya udah dipersiapin. Mudah-mudahan di waktu hari hanya, operasinya lancar semua, gitu. Gak ada kendala gitu. Mudah-mudahan penumpang yang kita berangkatin dari Pakanbaru, mudah-mudahan sampai ke tujuan ke Jawa. Nah, ada penambahan bus gak Pak? Kira-kira bus cadangan atau dari bus pariwisata nantinya? Sejauh ini belum ada, kita gak ada. Cuma mobil PO Sun aja yang ada, kita jalan reguler masuk. Reguler, gak ada. Belum ada, periwisata nggak ada. Kita belum ada. Untuk menambah-nambah pariwisata, memang pariwisata juga kita gak punya. Cuma bus reguler aja. Berarti dibilang Bapak Bambang tadi bus regular aja ya Pak? Nah, kira-kira nanti ada kenaikan tarif gak itu Pak? Itu biasanya kalau angkutan lebaran itu ada kenaikan. Biasanya itu 25% apa gimana gitu. Tapi kan itu belum tahu pastinya gitu. Berapa hamin berapa dan terus berapa gitu. Tapi pasti ada kenaikan? Pasti menurut tahun-tahun yang mudah ada kenaikan itu. Itu dari pemerintah sendiri. Nah, kalau dari pemesanan tiketnya itu, udah mulai bisa dipesan atau nanti? Atau bagaimana Pak? Itu kira-kira seminggu-seminggu lagi kelihatan. Kalau mulai sekarang kan mulai paling tanggal-tanggal 20 di atas. Baru mulai bisa dipesan? Bisa kita kan bisa ngatur mobil kenderaannya berapa satu hari yang berangkat gitu. Kita harus musim dulu gitu. Nah, ini ada yang menarik nih ya Pak Bambang. Masalah setiap tahunnya biasanya pengemudisan ini ada tes urin ya Pak? Ya, katanya program apa ya Pak? Di tanggal kemarin, tanggal 16, 15, 16, eh 14, 15, 16, kami sudah mengadakan tes urin di puluh kami sendiri di Kubang. Itu saya kasih informasi Pak Bambang, udah telat gitu. Pak Bambang sebenarnya udah marah kok nggak dikasih tahu kita. Sebenarnya yang bagusnya kan harus dikasih tahu orang berhubungan gitu loh. Itu yang lebih bagus. Tapi nyatanya kan bos kita, tanggal-tanggalnya nggak dibilangin tanggal berapa. Jadi kita nggak sempat ngasih tahu gitu ke Pak Bambang. Itu aja. Mungkin untuk tes urin yang selanjutnya nanti akan kita kabarin, Pak Bambang. Wah, itu memang ada setiap tahunnya itu Pak? Itu setiap tahun. Di setiap angleb atau gimana Pak? Itu kadang-kadang nggak setiap tahun juga sih. Kalau pokoknya mau lebaran-lebaran itu harus dites. Kesehatan pengemudi kita, kalau nggak pit nggak mungkin kita jalankan gitu. Soalnya perjalanan jauh gitu loh. Nah, dari Bapak sendiri ada tambahan Pak atau ada yang mau ditanyakan? Jadi, terima kasih ya Mbak Unita ya. Ini yang disampaikan dari Pak Uco atau Pak Garudin ini memang salah satu program mereka. Ini sangat kita apresiasi nih atas program mereka. Apalagi di masa-masa angkutan lebaran ini, pihak dari PO San melaksanakan tes narkoba terhadap pemunggung mudi. Ini kan salah satu program yang sangat betul-betul ya harus kita apresiasi nih Mbak. Kenapa? Karena ini keselamatan penumpang itu yang harus diutamakan. Nah, kalau pengemudi-nya aja sudah nggak stabil, gimana? Mbak, penumpang kan gitu ya Pak Uco ya? Ya, betul Pak. Nah, seperti itu. Kita berharap dari pihak kementerian ataupun dari BGDD, terminal, PO-PO yang lain bisa melaksanakan seperti ini juga. Ya, betul-betul. Dan dari kita sendiri juga ada tim ramcek ya Pak yang akan meramcek bus yang akan berangkat dari terminal. Dia mau disampaikan lagi Pak? Ya, harapan saya ya seperti yang disampaikan dari Pak Uco tadi, kegiatan-kegiatan seperti ya tes urin, perbaikan-perbaikan kenderaan untuk mengangkutan lebaran ini semua harus dilaksanakan. Jadi, harapan kita juga baik dari BGDD khususnya terminal, angkutan-angkutan perusahaan apalagi menjelang angkutan lebaran ini, ya SKM itu, sistem penajemen keselamatan. Itu memang harus diterapkan. Nah, kalau ini sudah diterapkan semua perusahaan-perusahaan, insya Allah akan apa yang kita harapkan berjalan lancar. Itu bagusnya. Oke. Terima kasih Pak. Nah, dari Bapak sendiri ada kritik dan saran mungkin untuk program Cakap-cakap terminal ini Pak? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Ya, di terminal melayani pelayanan juga dari ini cukup bagus. Oke. Ada masalah mulai dari kepala terminal yang sudah dengan Ibu Septi, apalagi mungkin Pak Bambang sekarang. Ya, mungkin lebih baik. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Khairudi Nasution dan juga terima kasih untuk Pak Bambang sudah mendampingi saya pada hari ini. Dan semoga sukses selalu untuk PT San dan menjadi pilihan untuk masyarakat. Baiklah, sekian Cakap-cakap terminal pada hari ini. Semoga Angkutan Lebaran 2024 berjalan lancar, aman, dan selamat. Nah, saya Irina Ponita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!